Intro Lembaga pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu LP3M Universitas Sudayana melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka mempersiapkan Submit Self-Assessment Report atau SAR untuk akreditasi AUNQA pada selasa 15 Mei 2023 di Ruang Bangsa Gedung Rektorat Unut Jimbaran Ada pun empat program studi yang dipersiapkan untuk AUNQA yaitu Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Program Studi Pelola Perhotelan Fakultas Pariwisata Ketua LP3M Insinyur Indengah Sujaya mengatakan melalui BIMTEK ini masing-masing program studi bisa mendapat bimbingan dalam menyusun RASAR dan bisa lolos asesmen untuk akreditasi AUNQA Jadi yang didekankan adalah karena kita kan mau submit instrument SAR namanya Self-Assessment Report Jadi sebelum disubmit itu harus mendapatkan bimbingan dari asesor AUNQA Sehingga nanti SAR yang kita kumpul itu betul-betul memenuhi kredia persyaratan yang diharapkan oleh sekretariat AUNQA Dan demikian nanti pada saat asesmen kita bisa lolos asesmen Sementara itu, Rektor Universitas Sudayana Prof. Inyuman Gede Antara berharap jumlah program studi dari akreditasi unggur atau baik sekali ke akreditasi internasional jumlahnya bisa bertambah Selain itu pengembangan institusi bisa berjalan dengan baik termasuk capaian internasionalisasi program studi dan tampilan integritas UNUT bisa lebih baik dari yang sebelumnya Desa Kurnia Kania Pranisita melaporkan untuk Udayana TV Jangan lupa untuk menonton dan teknisi fürs Jangan lupa untuk menonton!